Disakannya Undang-Undang Ekonomi Kreatif diakini akan membawa banyak manfaat dalam pengembangan ekraf untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Dalam payung hukum ini, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai perwujudan nilai tambah hak kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Setidaknya ada tujuh manfaat dari Undang-Undang ini. Antara lain mengatur ekonomi kreatif dari hulu ke hilir, pemberian insentif, serta pengembangan kapasitas pelaku ekraf. Kemudian badan layanan umum yang akan membantu pelayanan pengelolaan keuangan untuk pengembangan ekonomi kreatif, serta melindungi kekayaan intelektual. Undang-Undang juga mengatur ketersediaan infrastruktur fisik maupun teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur rencana induk ekonomi kreatif sebagai bagian integral rencana pembangunan jangka panjang nasional.